Di hari keempat pasca ditemukannya flight data recorder black box milik pesawat lain RJT610 yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah berhasil mendownload 69 jam data penerbangan pesawat naas tersebut. Selain dibantu tim NTSB dari Amerika, KNKT juga mendapat tambahan bantuan tim ATSB dari Australia untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Menurut Ketua KNKT dari 69 jam data penerbangan yang telah berhasil didownload meliputi 19 kali penerbangan termasuk penerbangan terakhir yang mengalami kecelakaan. Baru tadi siang kita bisa memastikan bahwa datanya sudah diambil. Kita total memperoleh data dari black box adalah 69 jam terdiri dari 19 penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Kemudian jumlah parameternya kurang lebih ada 1.800. KNKT kini masih menunggu hasil pencarian CVR atau Cockpit Voice Recorder dan badan pesawat karena data tersebut sangat penting dalam proses penyelidikan untuk mengetahui komunikasi terakhir pilot sebelum pesawat jatuh. Radika Kurniawan melaporkan untuk NAD.